Halo guys, welcome back to my channel Hari ini gue bakal buat lemari Jadi ceritanya gue tuh mau beli lemari Setelah gue melakukan some research Ternyata harganya mahal banget ya guys Yang gaya-gaya kayak gitu Jadinya setelah gue lakukan some buka gue Dan dia ternyata bisa buat lemari seperti itu Jadi sekarang gue mau menunjukin workshop Tempat kita bakal buat lemari Berserta laparannya Ayo guys Nah ini dia Tempat bosok dadakannya Nah ini alat-alatnya nih guys Disini sebelumnya Karena bapak gue juga hobinya Buat-buat satu yang unik Jadi udah punya duluan guys Ini apa pak? Board buat apa? Omsin bor nih Ombeng Oh buat obeng Terus ini buat bor ya? Oh Ini apa nih? Omsin gerinda Buat dusi ya? Besi bisa, nyambas bisa Oh mirip kayak gini nih guys Iya Yang itu untuk si Yang ini buat gergaji motongnya ya? Keci motong Kalau ini Ada disini? Ini apa? Itu kayak dusu Jadi motong yang besar-besar Atau kecil Disini Ada pembatasnya Biar mempermudah Oh ditanam gitu guys Oke Terus ini apa nih pak? Oh ini bisa Portable gitu Ada baterainya ya? Oh ini buat obeng juga? Tanpa strum Tanpa strum Batarainya juga Kalau ingat Oh Oke Oke Gue lupa ngasih tau kalian Jadi ceritanya Ini gue ngelakukan Di Karpoa Tadinya mau dilakukan di lantai 2 Tapi Ya Karena gak cukup space-nya Jadi Karpoa tuh seperti ini Terlalu banyak Kendaraan Jadinya gak bisa Muat Apalagi nanti Kalau ada mobil 1 disitu Ada gak bisa bergerak deh Jadinya Ada Pakai Disini Jadi tuh ini sebenernya buat motor Diubah jadi workshop Kita buat lemari guys Dan sudah ACC dengan ibu general ya guys Dengan catatan nanti abis ini harus diberes Dalam pembuatan lemari ini Gue membutuhkan bahan-bahan diantaranya Yang pertama dan paling penting adalah Tick block Ukuran 18mm dan 15mm Yang kedua Kaca cermin Untuk cermin tergantung selera kalian ya guys Mau pake atau tidak Yang ketiga Roda sliding Yang keempat Rel untuk roda slidingnya Yang kelima Gagang rak lemari Untuk model tergantung selera kalian ya guys Yang keenam Melamine toe Ukuran 3mm Yang ketujuh Les aluminium Untuk pintu lemarinya Yang kedelapan Edging untuk sudut-sudut lemari Agak terlihat lapi Dan tidak terlihat tripleknya Yang kesembilan Gantungan baju Dan yang terakhir Ambalan untuk sekat lemari Berikut ini Sketsa lemarinya akan dibuat Dengan panjang Lemarinya 120cm Tinggi 190cm Dan lebar 46cm Untuk dimensi Masing-masing Raknya Panjangnya 60cm Lebarnya 46cm Dan tingginya 38cm Untuk pintu lemarinya Lebar 65cm Tinggi 150cm Untuk pintu Laci Untuk pintu Lebar 61cm Dan tinggi 35cm Untuk dimensi Laci Panjang 60cm Lebar 44cm Dan tinggi 35cm 35cm But I know I'll never Do But I'll never Clap But I know I'll never Hit Your Heart But I knew Do I knew rebel And all Of Of Your Heart Well I'll never Do I'll never Clap Up Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!